Fadli Imamuddin kembali menjadi andalan tim paracycling Indonesia dalam ASEAN Paragames di Filipina pada Maret mendatang. Fadli akan turun di tiga nomor dan di target bisa meraih satu emas. Kini Fadli pun terus bersiap dan berlatih kendati cuaca sedang tak mendukung. Pelatnas tim paracycling berlangsung di kota Solo, Jawa Tengah. Andalan Indonesia dicabang olahraga ini adalah Muhammad Fadli Imamuddin, yang merupakan mantan pebalap motor nasional. Fadli akan turun di tiga nomor, Individual Time Trial, Kriterium, dan Road Race. Namun Individual Time Trial tetap akan menjadi prioritas bagi Fadli. Karenanya di nomor ini Fadli ditarget bisa meraih satu emas. Saat ASEAN Paragames di Malaysia 2017 silam, Fadli mendapat dua perak dan dua perunggu. Sementara di ASEAN Paragames 2018 Jakarta, Fadli meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu. Porsi latihan kali ini diakui Fadli hampir sama dengan sebelumnya. Bahkan durasinya bertambah karena ASEAN Paragames 2020 diundur menjadi bulan Maret. Dan hal ini dirasakan menjadi kelebihan tersendiri dibandingkan dengan dua ajang multi-event sebelumnya. Waktu latihan juga tidak kalah lama dengan tahun lalu di ASEAN Paragames. Karena apa? Karena kemarin sebenarnya kita bulan Januari eventnya dan diundur sampai bulan Maret. Dan di situ juga tidak mengurangi atau tidak mengurangkan program latihan malah ditambah. Contohnya latihannya tetap di-extend sampai nanti hari H, yaitu di akhir bulan Maret. Seperti itu. Selain Fadli, ada 10 pebalap sepeda dengan klasifikasi C1, C3, C4, dan C5 yang dipersiapkan untuk metarget pedali. Persiapan para pebalap telah mencapai 90 persen. Tantangan terberat khususnya untuk Fadli akan datang dari pebalap Malaysia. Wili Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.